musik yang barusan kalian dengerin di awal tadi itu saya bikinnya pakai bantuan AI teman-teman nah yang terpenting sih untuk musik yang sudah dihasilkan oleh AI-nya ini itu Vivas coverrack jadi ini aman banget lah kalau misalkan kita pengen jadikan sebagai back sound di konten YouTube kita nah buat temen-temen yang pengen bikin konten ala-ala Incs, Trap Nation, atau mungkin channel bagi-bagi musik lainnya nah cara bikinnya itu gampang banget semua fiturnya itu sudah lengkap banget ada di Filmora versi terbaru yaitu adalah Filmora 13 jadi buat kalian yang belum upgrade bisa langsung upgrade sekarang linknya ada di deskripsi nah kalau gitu langsung aja saya akan tunjukin gimana cara bikinnya oke yang pertama disini kita bisa bikin proyek baru dulu ya selanjutnya untuk bikin musik pakai AI kita bisa masuk aja ke menu audio disini ada pilihannya AI musik dan kita klik aja start nah untuk cara bikinnya sendiri disini ada beberapa tahap temen-temen step pertama disini kita atur dulu untuk mood musiknya apakah happy, sedih, romantis, dan lain sebagainya kalau sudah kita masuk ke step selanjutnya yaitu adalah tema nah kita atur temanya mau tema apa apakah petografi, masak, dan lain sebagainya kita masuk lagi ke menu genre dan disini kita atur genre musiknya mau genre apa kalau misalkan sudah kita geser ke bagian bawah disini ada bagian tempo, kita atur temponya pelan, sedang, atau cepat disini kita juga bisa atur durasi musiknya minimal 20 detik dan maksimal 5 menit dan yang terakhir disini kita atur mau dibikinin berapa sampel musik nanti sebagai contoh kita atur 3, kalau sudah kita klik aja start nah kalau sudah disini kita tinggal dengerin aja nih kira-kira musik yang mana sih yang sekeranya cocok gitu ya buat konten kita oke sebagai contoh misalkan kita pengen gunakan musik yang ini ya kalau misalkan sudah tinggal kita download aja nah setiap musik yang sudah kita simpan itu nanti akan tersimpan di menu generated ya teman-teman nah kita buka aja di bagian sini nah disini adalah kumpulan musik yang sudah kita generate pakai EE-nya tadi nah jadi nanti untuk musiknya ini tinggal kita tarik aja ke timeline seperti ini kalau sudah selanjutnya saya akan tunjukin gimana caranya bikin audio spectrum ya atau yang gelombang musiknya caranya kita masuk ke menu effect kita masuk ke audio effect disini ada pilihannya audio visualizer nah di efek audio visualizer disini tersedia banyak sekali pilihan audio spectrum ya atau visualizer yang bisa kita gunakan sebagai contoh kita akan pakai yang ini aja kita tarik ke timeline nah jadi disini untuk gelombang spectrumnya dia akan menyesuaikan otomatis ya teman-teman sesuai dengan musik yang ada di timeline kita ini nah selanjutnya kalau misalkan teman-teman pengen ngatur besar dan redahnya gelombangnya ini kita bisa atur di menu effect yang di sebelah kanan nah kita atur di bagian threshold lightnessnya nah misalkan seperti ini ya ini kayaknya udah pas lah untuk backgroundnya sendiri disini kita juga bisa bikin pakai bantuan AI teman-teman jadi caranya masuk aja ke menu stock media dan disini ada pilihannya AI image kita klik start terus kita deskripsikan aja kira-kira kita pengen dibikinin background atau gambar yang seperti apa nah misalkan disini saya pengen dibikinin gambar pemandangan pantai dan ada gunungnya terus kalau sudah langsung aja kita klik start creating oke jadi disini kita dikasih ada 4 buah sampel gambar tinggal tetap menampil aja yang mana yang menurut kalian cocok kita klik download nah jadi untuk hasil gambarnya itu akan tersimpan di menu generated nah gambarnya tinggal kita tarik aja ke timeline seperti ini nah ini susunannya kita atur dulu ya berarti gambar dulu di bawah nah baru audio spectrumnya nah selanjutnya kita juga bisa kasih efek jedok-jedok kayak gitu teman-teman ya supaya gambarnya juga bisa bergerak caranya kita masuk lagi ke menu effect nah di audio effect disini ada pilihannya audio driven nah jadi disini tersedia banyak sekali ya teman-teman efek audio gitu ya yang bisa kita terapin pada gambar atau video oke kayaknya kita akan pakai yang ini ya nah ini tinggal kita tarik aja ke timeline seperti ini teman-teman preview sementara kurang lebih seperti ini teman-teman tuh jadi di gambarnya itu ada efek kayak jedok-jedoknya nah selanjutnya kalau misalkan teman-teman pengen ngasih efek lainnya lagi misalkan seperti kayak particle gitu ya ini juga bisa banget masih di menu effect disini kita bisa cari aja namanya adalah effect spark nah ini salah satu efek particle yang bisa kita masukin nanti nah untuk contoh efeknya sih kurang lebih seperti ini teman-teman gitu atau kalau misalkan teman-teman pengen efek salju misalnya bisa banget tinggal cari aja snow sebagai contoh kayaknya mungkin kita akan pakai particle ini aja dan tinggal kita tarik aja ke timeline dan selanjutnya ini opsional kalau misalkan teman-teman pengen ngasih logo juga bisa banget nah kalian tinggal taruh aja ya logo kalian di timeline seperti ini dan posisinya misalkan kita taruh di tengah spektrumnya nah di bagian sini misalkan dan yang terakhir kalau misalkan teman-teman pengen ngasih judul gitu ya buat musiknya ini juga bisa banget masuk aja ke menu title dan disini kita pilih yang title template kita pilih yang lower thread ya disini ada beberapa template text cuman kita pakai yang default aja kita tarik ke timeline nah tinggal kita ganti aja namanya nah sebagai contoh seperti ini aja ya teman-teman misalkan judulnya kita taruh di bagian bawah lah oke kalau misalkan teman-teman merasa ini sudah oke sudah pas tinggal kita export aja caranya klik aja export kita taruh resolusi dan beberapa pengaturan lainnya tinggal disesuaikan aja kalau misalkan sudah tinggal kita export so itulah sedikit tips ya teman-teman gimana caranya untuk bikin musik pakai bantuan AI dan yang terpenting sih untuk musiknya tadi ini bebas cover ya jadi ya paling tidak aman lah kalau misalkan kita pengen jadikan sebagai back sound untuk konten youtube kita misalnya nah kalau misalkan teman-teman mungkin masih bingung atau pengen request video tutorial seputar filmur lainnya boleh banget bisa terus aja di kolom komentar di bawah so thank you banget nih ya buat teman-teman udah nonton kita bertemu lagi di video tutorial filmur selanjutnya 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 Terima kasih.